Intro Usai menikah dengan Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani mengaku dirinya kini mulai lebih dekat dengan sang maha pencipta. Meski sang suami miliki imak yang kurang baik di publik, ibu Aska Korbusir itu justru merasa banyak berubah lebih baik lagi karena Vicky. Hal itu diungkapkan Kalina Oktarani dalam tayangan di kanal Youtube Denny Sumargo belum lama ini. Dalam tayangan tersebut Kalina bercerita alasan dirinya yakin menikah dengan Vicky Prasetyo. Kalina mengaku bahwa dirinya dulu pernah hidup jauh dari Tuhan. Meski beragama Islam, Kalina mengaku bahwa dirinya pernah tak lagi menjalankan ibadah layaknya seorang Muslim. Bukan tanpa alasan, pada tahun 2018 lalu Kalina Oktarani pernah mengalami keguguran. Hal itu pun sukses membuatnya depresi dan sangat terpuruk. Mantan istri Deddy Korbusir itu memang sudah sangat lama ingin kembali miliki anak. Saat itu Kalina merasa dirinya gagal menjadi ibu. Merasa tak terima kehilangan buah hatinya, Kalina Oktarani pun mulai menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi di hidupnya. Gue pernah di masa yang gue benar-benar bertanya, di mana Tuhan? Di saat gue pengen punya anak lagi, gue hamil dan gue keguguran, ungkap Kalina. Gue tanya, di mana Tuhan? Gue gak pengen punya suami yang ini-ini-ini, gue cuman pengen punya anak lagi, tambahnya. Meski telah memiliki seorang putra dari mantan suami pertamanya, Deddy Korbusir. Namun hak asuh anak jatuh pada Deddy saat mereka resmi bercerai. Lantaran hal itu Kalina ingin diberi kesempatan kembali mengasuh dan mendidik anaknya dengan caranya sendiri. Tak lama Kalina Oktarani pun bertemu dengan Vicky Prasetyo. Kalina mengatakan Vicky yang membuat dirinya kembali dekat pada Sang Maha Pencipta. Gue udah jauh dari yang namanya Tuhan itu lama. Gue jauh sama yang namanya sujud di atas sajadah itu udah lama banget jelasnya. Presenter 36 tahun itu tak pernah memaksa Kalina untuk kembali beribadah. Tapi bersama seorang Vicky, dia tidak pernah sekalipun, ayo sayang sholat, ayo sayang ambil wudhu, enggak pernah ungkap Kalina. Namun Vicky mampu menggerakkan hatinya setelah ia salat dengan Vicky Prasetyo. Saat itu pula, Kalina Oktarani yakin bahwa Vicky adalah pria yang tepat untuk menjadi imamnya.